Pengakuan bos Aprilia, buka pintu untuk rekan murid Valentino Rossi. Si bos tak malu-malu mengungkap ketertarikannya pada La Bestia. Kedatangan pembalap asal Italia tersebut dinilai bakal bagus untuk mereka. Kemungkinan merapatnya Bastian ini semakin besar mengingat Rivola cukup dekat dengan manajernya, Carlo Pernat. Sang rekan Bagnaia tampil ciamik pada musim 2022 silam. Dia menjadi salah satu pemeran utama dalam perebutan gelar juara. Sayang, Bastian ini mendapatkan banyak halangan di musim 2023 kemarin. Cedera membuatnya sering absen dari balapan hingga kesulitan menemukan kenyamanan. Saya pikir semua orang tahu Enea adalah salah satu pembalap yang saya sukai. Tutur Rivola, dilansir juara .net dari Crash.net. Manajernya, Carlo Pernat juga berterima kasih pada saya karena dia jadi bisa bernegosiasi dengan Ducati. Pembalap asal Italia bakal sangat berguna bagi kami, sambungnya. Meski akui tertarik dengan Bastian ini, Sang CEO Aprila tak mau bicara terlalu dini soal perekrutan pembalap. Masih banyak hal lain yang bisa saja mempengaruhi langkah mereka selanjutnya. Mungkin itu adalah Enea, atau hal ini terlalu dini untuk dibicarakan, ujarnya. Bisa saja kami memperpanjang kontrak dua pembalap kami. Menang dengan pembalap Italia di saat kami adalah pabrikan asal Italia akan terdengar indah. Meski begitu, saya senang dengan kombinasi dua pembalap kami. Soal bursa transfer pembalap, tiga bulan pertama bakal berjalan gila. Tetapi, kami akan menghadapinya dengan tenang, tambah Rivola. Aprila saat ini mengandalkan Dwi Sula Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sementara itu, tim satelit mereka dihuni oleh Miguel Oliveira dan Raul Fernandes. Sampai jumpa di video selanjutnya.